selamat datang di channel belajar bentar sekarang kita akan belajar bagaimana cara merubah resolusi dari full hd ke 4k atau 4k seperti yang kalian lihat disini disini resolusi yang paling atas yang direkomendasikan adalah 1920x1080px tentunya kalian bisa merubahnya ke resolusi yang lebih tinggi lagi dengan cara tertentu tetapi karena disini menggunakan kartu grafis nvidia jadi hanya untuk nvidia saja sekarang pada nvidia setting kalian bisa klik kanan dan kalian pilih control panel atau kalian klik kanan pada bagian desktop dan kalian pilih nvidia control panel semuanya sama saja dan sekarang kita pilih nvidia control panel dan disini kita sudah pergi ke settingan kartu grafis nvidia disini kalian pilih manage 3d setting dan disini kalian cari DSR factor DSR singkatan dari dynamic super resolution dan ketika kalian memilihnya disini disini akan ada pilihan 1,20 kali sampai 4 kali ini adalah resolusi yang bisa kalian pilih untuk menggunakan resolusi 4K kita pilih yang 4 dan setelah itu kalian pilih ok dan setelah itu kalian pilih apply dan sekarang sudah selesai kita lihat disini resolusinya dan ketika kalian melihat ke atasnya sekarang kita pindahkan dulu dan sekarang seperti yang kalian lihat sekarang kita mendapatkan resolusi yang baru di atas resolusi yang direkomendasikan tentunya ketika kita memilih resolusi yang ini gambarnya akan menjadi blur sekarang kita revert dulu jika kalian melihat di videonya gambarnya menjadi besar itu karena resolusinya menjadi besar tetapi yang kalian akan dapatkan nanti gambar tersebut akan menjadi blur sekarang kita perbesar disini kalian pilih cap change dan sekarang resolusi dari gambar kalian sangat besar sehingga membuat tulisannya menjadi blur karena resolusi monitor yang kita gunakan ini bukan native untuk resolusi 4K sekarang untuk membalikannya kita pilih resolusi dan kita pilih yang recommended dan setelah itu kita pilih lagi cap change dan disini lagi jika kalian ingin menonaktifannya kalian bisa memilihnya DSR Factor dan disini kalian tinggal uncheck list dan kalian pilih ok dan kalian pilih apply dan sekarang kita lihat lagi dan sekarang resolusi 4K nya sudah tidak digunakan kita sudahi pertemuan kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati